Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kembali saya ke datangan servisan STB merek yang paling terkenal dan paling laris dengan kerusakan seperti ini sudah sangat sering terjadi oke untuk kerusakan yang sama seperti ini mode boot belum tentu untuk solusinya sama ya karena saya sudah sering sekali menangani masalah mode boot dan solusinya bermacam-macam jadi jangan terfokus pada satu solusi misalnya kalau mode boot hanya elko nya atau harus di recovery upgrade atau harus di flash dan lain-lain itu mungkin karena pas yang menemui penyakit seperti itu solusinya itu ya jadi saya tekankan sekali lagi untuk penyakit mode boot itu bermacam-macam sekali penyebabnya dan juga solusinya dan kita saksikan untuk elko ini dua-duanya masih bagus ini yang biasanya kembung disini ini masih bagus dan kita cek tegangan 5V di power supply utamanya ini di dioda ini ya kita saksikan ini juga normal 5,2V 5,2V dan untuk tegangan 1,8V nya kita lihat juga normal 1,8V di 1,2V nya ini ini juga normal 1,1V kita lanjutkan di tegangan 3,3V di lilitan ini atau di LDO ini ya nah ini ya ini tidak normal cuma 2,8V dan kemungkinan besar ini penyebabnya karena tegangan 3,3V nya sangat kurang cuma terukur 2,8V dan untuk kerusakan seperti ini tegangan 3,3V nya drop ini biasanya disebabkan oleh IC LDO atau step down ini ya ini saya sudah pernah mengalaminya oke langsung saja kita lepas dulu untuk IC ini langsung kita ganti kita capitkan disini supaya lebih mudah kali ini saya akan melepasnya menggunakan blower pakai solder juga bisa ya kita kasih flux sedikit sudah kita lepas untuk seri IC IC ini bermacam-macam ya untuk tulisan di bodinya kalau di metric biasanya kodenya S10 atau S15 kebanyakan S10 ya S10B dan seterusnya yang penting kalau mau pesan di online tinggal ditulis saja diketik di pencarian IC LDO 3,3V nanti akan keluar IC seperti ini IC yang kakinya 5 oke ini IC penggantinya dan untuk pemasangannya saya akan menggunakan solder saja karena dikhawatirkan jika terlalu terkena panas blower nanti ICnya akan rusak kita pasang satu kaki dulu di ujung ya kita solder setelah pas semuanya baru kita solder yang lainnya oke seperti itu untuk mencegah corselet di kakinya kita kasih flux ini akan lebih mudah dalam penyoldera kemudian supaya terlihat jelas apakah corselet apakah tidak kita gunakan thinner dulu kita bersihkan dan untuk lebih meyakinkan kita gunakan kaca pembesar atau loop oke sudah tidak corselet ya langsung saja kita pasang di boxnya kita coba oke sudah kita pasang dan kita siapkan untuk pengecekan tegangan prop hitam sudah kita capi di ground kita langsung fokus di tegangan 3,3V setelah kita ganti IC LTO atau step down 3,3V disini kita colokin dulu untuk stackernya oke ternyata langsung hadir tegangannya 3,3V berarti memang IC nya yang rusak kita coba lihat dan sudah tidak boot lagi ini oke STP sudah jadi cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati